Terima kasih. Sekarang, Sakaratul Mauti ini bisa mundur, kematian itu bisa mundur, untuk catatan lauh mahfud tadi sudah kita bahas tidak mungkin. Tapi untuk catatan kedua ketika kita berada di perut ibu kita, 120 hari, 4 bulan, bisa. Bisa. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, berarti kan ditunda ajalnya, dimundurkan ajalnya. Dari 60 tahun menjadi 70 tahun. Dari 60 tahun menjadi 80 tahun. Apa kata Nabi? Faliyasil Rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Tidak mungkin sabda Nabi ini omong kosong. Maka para imah menafsirkan sabda Nabi ini, bahwa catatan ketika kita berada di perut ibu kita, berbeda dengan catatan waktu kita berada di lauh mahfud. Catatan di lauh mahfud hanya Allah yang tahu, dan sifatnya adalah rufi'atil aqlam wajafatis suhuf. Pena telah terangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak mungkin ada perubahan sedikitpun. Berbeda dengan catatan waktu kita berada di perut ibu kita. Ada kalimat seperti tadi. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim ke saudara-saudaranya, maka panjangkan menjadi 80 tahun misalnya. Catatan yang kedua ini yang kita boleh bersikap. Ada pun catatan pertama bagaimana mau bersikap? Hanya Allah yang tahu. Kalau ini kan dikasih tahu. Urusan kita dengan catatan ini. Maka kita boleh berharap umur panjang dari 60 ke 80, dari 70 ke 90 misalnya. Dengan cara silaturahim. Boleh pula kita berharap supaya badan tidak sakit-sakitan, supaya dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dengan cara memperbanyak sodaka. Dan begitu seterusnya. Wallahu. selamat menikmati.